Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, ada banyak jenis mimpi yang biasa kita alami. Salah satunya adalah mimpi gigi tanggal. Ternyata itu bukan mimpi biasa, tapi ada artinya. Lalu, apakah arti jika gigi kita copot menurut para ulama? Benarkah mimpi gigi copot pertanda ada keluarga yang akan meninggal? Bagaimana arti mimpi gigi copot dari segi psikologi? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan CR Islam. Gigi copot berkaitan dengan keluarga Abdul Ghani Al-Nabulsi menyatakan bahwa gigi dalam mimpi menunjukkan ujung atau batas ajal dan umur yang ditetapkan untuknya. Ada pun seluruh gigi yang dimiliki manusia menunjukkan keluarga, kerabat, pelayan, dan anak perempuan. Pernyataan ini juga bisa kita temukan dalam kitab mauswah Tafsir Al-Ahlam, Taqtir Al-Ahlam Fi Tafsir Al-Anam, Tafsir Al-Ahlam, dan kitab lainnya. Gigi samping menandakan keluarga, kerabat, anak perempuan, ataupun pelayan. Hal ini juga bisa berarti harta kekayaan, ternak, kehidupan, perpisahan, kematian, atau pertemuan. Gigi bagian atas adalah simbol anggota keluarga laki-laki dari pihak ayah. Untuk gigi bagian bawah menunjukkan anggota keluarga perempuan dari pihak ibu. Gigi bawah depan adalah petunjuk untuk orang yang paling dekat dengan pemilik mimpi. Untuk gigi seri bagian atas menunjukkan ayah dan paman dari pihak ayah. Jika sudah tak memiliki ayah dan paman, kedua gigi tersebut berganti simbol menjadi saudara perempuan, anak, ataupun sahabat karib. Gigi gerah manusia menunjukkan simbol kakek atau anak cucu dari si pemilik mimpi. Gigi seri sebelah kanan adalah simbol ibu, sedangkan yang kiri simbol bibi atau tante. Jika seseorang bermimpi, giginya bergerak atau goyang. Pertanda salah satu keluarga akan jatuh sakit. Jika seseorang bermimpi, giginya copot. Berarti salah satu dari keluarganya akan meninggal. Mimpi gigi copot dan menggenggamnya berarti akan menemukan ganti dari keluarganya yang meninggal atau pergi. Namun, jika mimpi menguburkan gigi yang copot, maka keluarga yang meninggal tak akan ada ganti keluarga baru. Jika bermimpi gigi penuh dengan karang gigi, itu pertanda bahwa keluarganya akan mendapat kesusahan berupa aib. yang diperbuat oleh anggota keluarga sendiri. Gigi copot dari segi psikologi Dilansir dari laman basel.com, mimpi gigi copot adalah mimpi yang paling sering dialami oleh manusia. Selain mimpi dikejar penjahat dan kebanjiran. Secara psikologi, mimpi gigi tanggal ini berhubungan dengan perasaan tak berdaya. Hal ini berarti sedang kehilangan kendali atas masalah yang terjadi, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja. Dalam laman trimmoods.com disebutkan bahwa mimpi tentang gigi menggambarkan kecemasan seseorang terhadap tanggapan orang lain. Para ahli mengatakan dalam situs itu bahwa wanita yang memasuki usia manipus lebih sering bermimpi gigi tanggal, jika dibandingkan dengan yang lebih muda. Gigi adalah bagian penting dengan multifungsi. Gigi juga adalah bagian dari penampilan seseorang. Bermimpi gigi copot bisa saja merupakan wujud dari rasa ketidakberdayaan dan krisis kepercayaan. Nah sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai mimpi gigi copot. Meskipun begitu, kita sebagai manusia yang beriman tentunya tak memberikan pernyataan bahwa penafsiran mimpi yang telah dijelaskan bersifat mutlak. Yang paling mengetahui hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari yang nampak sampai yang gaib. Hal ini sesuai firmannya. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak yang maha besar lagi maha tinggi. Quran Surah Al-Rod ayat 9 Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.